selamat datang kembali di channel sona forex assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat teman teman semua dimanapun anda berada kembali lagi bersama sona forex sona forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan xl usd dari tadi pagi hingga dengan sore hari ini dari sesi asia sampai dengan sesi eropa dan langsung aja kita lihat di cat dan kita mulai di time frame 4 jam kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya setelah pergerakan impulsif gelombang turun dan kemudian disini sudah ada koreksi dan tepat berada di fibonacci retracement 38,2% yang tadinya kita gambarkan dan dia menyentuh bahwa dulu baru dia naik ternyata posisinya langsung impulsif bulis ya close dibawa di atas resistance 1761 terlihat langsung terpotensi dia bergerak naik menuju 38,2% dan posisi saat ini masih bergerak di candle beris tapi di time frame 4 jam ini akan berakhir pukul 17.00 kurang lebih satu jam lagi ya untuk berganti candle karena saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 58 menit tapi secara keseluruhan dari candle hijau kemudian long list doji candle hijau dan terakhir disini juga ada candle hijau yang memberikan informasi bayar dan seller memiliki kekuatan yang seimbang berkisaran antara resisten become support dan ini sudah menjadi support yaitu di kisaran 1761.34 dan kemudian heightnya yaitu bertepatan dengan fibonacci retracement 38,2% selisih sedikit antara 1766 poin sekian masih bergerak rims terbatas tapi menunjukkan ada perubahan ya dimana disini ada gelombang impulsif beris dan ini gelombang korektif artinya ini ada koreksi jadi menurut saya untuk hari ini kecenderungannya akan terjadi penurunan istilahnya kalau ini membentuk lower low kemudian lower height dan kemudian lower low mencari titik lower low selanjutnya yang pastinya yang sudah kita gambarkan yang pertama akan menguji wilayah support minggu ini yaitu 1752.16 sampai dengan supportnya 1754.36 yang selanjutnya akan menguji kuat jika mana ini breakout impulsif beris maka berkecenderungan dia akan menuju 1747.21 area sini ini gambarannya ya secara batas atas dan batas bawah kalau kita menghitung range dengan height yang saat ini sudah mencapai kisaran 1766 poin sekian ya kalau kita tarik sampai dengan area ini sudah menyentuh area 20 dolar tapi kalau hari ini dia bergerak jauh 30 dolar maka targetnya sampai dengan 1735 jadi kalau kita memaksimalkan pergerakan daripada XL USD menutup range 30 dolar akan menguji kuat wilayah supportnya 1735.03 maka disini kita akan tandain dengan target maksimal dengan menutup range 30 dolar di area sini oke ya jelas sampai sini ya tapi ya tetap menguji 1-2 area ya yang harus dia berhasil breakout impulsif baru kemungkinan besar akan menuju ke wilayah ini ini yang pertama menurut saya sih kecenderungannya turun tapi tetap namanya market harus kita punya apa ya istilahnya gambaran juga kalau dia bergerak naik itu dia bergeraknya sampai di area berapa kalau kita ukur dengan titik terendahnya disini ya minimal mendekati wilayah resisten minggu ini 1786 tapi ya gitu harus breakout area trendline ini gambarannya seperti itu ya sampai dengan saat ini tekanan seller sangat kuat ya sangat membelikan potensi penurunan yang cukup signifikan saat ini 4 jam pun sudah memberikan dampak dimana candle hijau dimakan oleh candle warna merah artinya disini sudah ada beris inggolving dan waktu sudah pukul 16.01 ya sudah ada perubahan di candle 1 jam dan ini 4 jam sedang berjalan kurang lebih 1 jam lagi akan berganti candle secara news pun tadi sudah saya bahas ya di analisa indeks dolar adanya berita pukul 22.00 dimana ada previous 4,71% forecastnya 4,38% artinya sih memang secara aktual jika nanti forecast sesuai dengan aktualnya maka indeks dolar akan melemah dampaknya SAUUSD akan terjadi kenaikan tapi semua itu bisa berubah ya tidak semata-mata sesuai dengan forecast tapi ya kita akan lihat ya kondisi nanti apa hasil dari aktualnya apakah sesuai dengan forecast atau tidak yang pastinya secara news excepting home sale selama ini ya saya hitung dari 7 bulan ke belakang semenjak ada kenaikan tingkat suku bunga 75 basis point exciting home sales selalu dibawa hasilnya selalu dibawa forecast atau tidak sesuai dengan forecast artinya selalu ada penurunan dari data yang rilis seperti itu jadi berdampak kepada indeks dolar akan melemah dan akan terjadi penguatan pada SAUUSD gambarannya seperti itu ya secara keseluruhan oke sekarang kita lihat di time frame 1 jam ini yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam pastinya membentuk lower low dan ini mencari titik lower high apakah ini betul-betul menjadi lower high nya yang itu area 38,2% sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk melihat detail pergerakan swing nya nah ini membentuk pergerakan swing nya 1, 2, 3, 4 posisinya ada berries engulfing dan sekarang sudah berjalan candle berries maka saya pastikan sekali lagi area yang akan dikejar yaitu pertama disini yang kedua disini oke ini dulu jadi menurut saya skenario yang akan saya tunjukkan ke teman-teman semua untuk trading plan saya saya sih melihatnya potensinya turun menurut saya seperti itu jadi targetnya dengan posisi ini ini pergerakannya akan menguji wilayah support minggu ini ya 1753 kalau mana bila mana ini akan terjadi breakout maka menuju wilayah ini kalau disini tidak ada pemantulan dia akan membentuk pergerakan seperti ini dan menuju wilayah 1735.03 tapi hati-hati nanti pukul 10 malam atau 22.00 kecenderungan XAUUSD dipredisikan akan menguat maka saya pastikan wilayah ini betul-betul harus diperhatikan oke wilayah ini harus diperhatikan karena bisa juga dia akan bergerak naik lebih tinggi nah itu kalau nanti indeks dolar terjadi pelemahan maka dampaknya di XAUUSD akan terjadi kenaikan sebelum ini kita coba lihat dulu ya kita intip dulu untuk indeks dolar sore hari ini pergerakannya seperti apa nah anda bisa lihat secara struktur setelah dia ini tadi sudah saya bahas ya di analisa indeks dolar dan itu struktur yang menurut saya akan terjadi seperti ini dan ini sudah sesuai sampai dengan sore hari ini perhatikan disini terjadi pergerakan impulsif yang breakout area trendline ya impulsif bullish terbreakout dia sampai dengan di atas resisten 106.60 dia naik dan saat ini terjadi koreksi ya di sesi penutupan dari hari kemarin dan berlanjut sampai dengan siang tadi ya pagi sampai dengan siang tadi sampai menjelang pembukaan daripada sesi Eropa ini sudah terjadi kenaikan dan sudah break di atas resisten 106 besar kemungkinan akan menuju menguji wilayah resisten terkuatnya ya di minggu ini yaitu 107.274 maka saya pastikan kalau ini terjadi penguatan hingga sampai dengan area ini maka besar kemungkinan indeks XAUUSD akan terjadi penurunan maka nanti kita lihat aja sampai jam 10 apakah dorongan ini mendekati wilayah ini kalau sampai jam 10 malam indeks dolar mendekati wilayah ini hati-hati nanti berita exciting home sales kalau memang tidak mendukung dolar itu menguat artinya dia akan terjadi penurunan karena datanya dipredisikan turun maka dari posisi ini ini bisa turun gambarannya seperti itu dan dampaknya kalau kita lihat di pergerakan XAUUSD hal yang sama maka saya pastikan hati-hati dengan wilayah dua wilayah support disini yaitu step awal disini sampai dengan area ini ini yang menjadi penting area pantau baik itu nanti pembentukan buli single thing buli spin bar di area dua informasi ini kisaran 1747 sampai 1753 kalau ada dia akan kembali naik coba sekarang kita turunkan lagi di time frame 30 menit karena saya mencari tahu area support ini yang terdekat ini oke ini saya tandain kemarin ada area order block ini sudah mengena dan dia bergerak naik sudah sesuai sih sebenarnya ya area order block ini dua kali uji dia naik dan ini sudah tidak fresh lagi maka coba saya perhatikan disini ada area order block yang perusaha tandain besar kemungkinan area ini bisa juga dijadikan acuan sebentar sebentar ya saya tak geser dulu oke nah ini ada area order block oke di time frame 30 menit ya posisi ini ya rawan pembalikan ya menurut saya rawan pembalikan jadi kalau nantinya disini terjadi menyentuh area sini ya dia bisa kembali naik area order block ini di kisaran sebentar saya tandain dulu dicatat aja ya buat teman-teman semua yang transaksi di XAUUSD catat wilayah ini kalau sampai nanti disini ada pattern baik itu single pattern double pattern atau triple pattern atau menyentuh ini terus kemudian dia naik maka besar kemungkinan jerungannya akan naik oke jadi sebentar ini saya sebenarnya kalau ini ada dua informasi yang satu ini ya seperti ini oke seperti ini kalau ter breakout impulsive berries ya dan waspadai area order blocknya area order block disini waspadai disini karena ini berpotensi ada pembalikan oke ada potensi pembalikan di wilayah tersebut tinggal nanti pantau aja sebentar saya kasih tanda nah kalau ini sampai terjadi maka dia akan kecenderungannya naik oke sampai berapa ya minimal nanti kalau likidasi di area resisten aja boleh tapi indinya dia akan bergerak naik seperti ini nah ini gambarannya seperti ini oke saya ganti warna hijau ya supaya sesuai nah seperti ini ya gambarannya jadi pantau area order block pantau area support ya dua informasi itu support minggu ini dan support rendahnya di 1747.21 dan gambaran saya seperti ini karena kalau kita tarik trendline bawah ini juga hal yang sama sebentar ini ya perhatikan kalau kita tarik seperti ini sempat terjadi breakout ya sempat terjadi breakout tuh ya sempat terjadi breakout dan sekarang masih berjalan di time frame satu jam oke kurang lebihnya seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan XLUSD malam ini semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati